5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita sudah belajar di tema 4, Globalisasi Subtema 1 Globalisasi Di Sekitarku Pembelajaran Yang Kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi Sebagai warga negara Indonesia aku sangat bangga dengan hal tersebut Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia Hani anak seorang pengraji batik Ayahnya seorang pengusaha kain batik Dahulu usaha ayah Hani kecil sekali adik-adik Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya itu bisa terjual sampai luar negeri Ayah Hani menggunakan reklama untuk mempromosikan produk batiknya Berikut adalah reklama milik ayah Hani Coba adik-adik amati reklama nusantara batik ini Nah disini terdapat beberapa keterangan ya Ada tulisan disitu menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia Lalu disitu ada gambar tentang batik ya adik-adik ya Lalu reklama itu apa sih Kak Citra? Nah kita pelajar ya Menurutmu apa itu reklama? Nah reklama itu adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi Lalu apa tujuan dari reklama itu? Nah reklama itu dibuat dengan beberapa tujuan adik-adik Yang pertama untuk sekedar menyampaikan informasi Yang kedua untuk menarik perhatian masyarakat Yang ketiga mengenalkan suatu produk kepada kalayak umum Yang keempat mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk tersebut adik-adik Yang kelima membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk Jadi ini adalah tujuan dibuatnya reklama Apa saja jenis-jenis reklama? Nah jenis-jenis reklama itu ada iklan, ada spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain sebagainya Tentu adik-adik sudah pernah melihatnya ya Kalian sudah pernah melihat iklan, spanduk, brosur yang dibagikan, poster yang ditempel, baliho yang dipasang biasanya di pinggir jalan Itu adalah jenis-jenis reklama Apa ciri-ciri reklama yang baik adik-adik? Nah kita belajar disini ciri-ciri reklama yang baik adalah Informasinya harus jelas dan mudah untuk dimengerti Memuat informasi yang benar adik-adik Mampu menarik perhatian orang dan mudah diingat Ini adalah ciri-ciri reklama yang baik Rekalama ada yang bersifat komersial dan ada yang bersifat non-komersial Bedanya apa Kak Citra? Yang komersial dan non-komersial Nah yang komersial ini digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya adik-adik Sedangkan untuk non-komersial itu digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal Misalnya hidup bersih, hidup hemat, hemat energi dan lain sebagainya Seperti yang kita buat sebelumnya itu kita buat poster ya adik-adik ya Nah itu termasuk dalam reklama non-komersial Karena tujuannya hanya mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu Reklama itu harus menarik adik-adik Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklama adalah sebagai berikut Satu, slogan jelas dan mudah dimengerti Dua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai Lalu yang ketiga, ilustrasinya menarik dan mudah diingat Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan harus baik adik-adik Ini yang diperhatikan saat kita membuat reklama Amati lingkungan di sekitarmu Tuliskan reklama yang pernah kamu temui Dan berilah pendapatmu apakah reklama tersebut sudah dikatakan baik Nah disini Kak Citra punya contoh reklama yaitu baliho Nah kalian pasti sering menjumpai baliho seperti ini ya adik-adik ya Di pinggir jalan ya Nah pendapat kamu tentang baliho ini apa adik-adik? Kalau pendapat Kak Citra, baliho di atas itu sudah cukup menarik ya Disertai dengan gambar dan produk yang jelas Nah disini ada penjualan produk motor ya adik-adik ya Lalu ada televisi Lalu disini ada pengenalan Tentang apa? Universitas dan lain sebagainya Tulisannya juga bisa dibaca ya Tulisannya besar adik-adik Dan menarik perhatian Tata letak gambar dan tulisan juga sudah baik Ini menurut pendapat Kak Citra Nah mungkin kamu punya pendapat kalian masing-masing Kalau yang ini adik-adik ini adalah brosur makanan Apakah brosur makanan ini sudah termasuk dalam reklama yang baik? Nah menurut Kak Citra Brosur makanan di samping sudah baik adik-adik Terdapat gambar dan tulisan yang sangat jelas Lalu disitu dicantumkan harga barang yang murah Sehingga bisa menarik pembeli Lalu ada slogan Apa itu? Telap-telap Nah disini ya ini menarik sekali kata-katanya Jadi reklama itu harus mampu menarik perhatian orang lain Disini ada bacaan sahabat tak terpisahkan Mari kita baca bersama-sama Honey dan Dewi telah berteman lama sekali Sejak belum bersekolah Mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama Semua tahu bahwa Honey dan Dewi itu tak terpisahkan Persahabatan mereka tetap terjalin erat Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 Di sekolah yang sama Dulu banyak teman yang meragukan Bahwa persahabatan Honey dan Dewi akan bertahan lama Karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda Honey adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses Walaupun mulai dengan membatik sendiri Kemudian memiliki beberapa pegawai Sekarang usaha orang tua Honey sudah berkembang sangat pesat Mereka sudah memiliki beberapa cabang Toko batik di kota Untuk memasarkan batik karya mereka Pegawainya juga semakin banyak Sementara Dewi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana Ketika kecil dulu Tiap sore Dewi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Honey Di sanalah Honey berkenalan dengan Dewi Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu Namanya anak-anak perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan Permainan mereka tetap saja asik Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Honey dan Dewi yang saling menghargai satu sama lain Honey tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dewi Bukan hanya Dewi yang bermain ke pendopo batik Honey Tetapi Honey pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dewi Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dewi Memang ibu Dewi pandai memasak Namanya juga penjajak kue Pasti pandai juga membuat aneka masakan Honey justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dewi Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita Karena semua hadir dengan kisah masing-masing Sebaliknya ketika Dewi bermain ke rumah Honey Tidak dirasanya minder sedikit pun Ayah dan ibu Honey tidak pernah juga memperlakukan Dewi super istimewa Karena Dewi anak penjajak kue Santai saja Dewi membaca-baca koleksi buku cerita Honey di kamarnya ketika Honey sedang melakukan hal lain Kadang-kadang Dewi pun ikut membantu ketika Honey harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko Dewi kagum dengan Honey dan keluarganya Walaupun punya banyak pegawai Honey dan saudara-saudaranya tetap terlihat untuk membantu usaha orang tuanya Membantu sesuai usia dan kemampuan Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras Itu tadi kisah antara Dewi dan Honey Begitulah sahabat Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat Hanya diperlukan sikap yang tulus Tak pandang perbedaan Saling menghargai dan saling belajar Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan Adik-adik apakah kalian memiliki sahabat? Nah kalau kalian memiliki sahabat kalian harus bersikap tulus ya Tak pandang perbedaan dan harus saling menghargai Saling menghormati dan saling belajar Seperti Dewi dan Honey tadi Apa perbedaan yang terlihat antara Honey dan Dewi adik-adik? Nah tadi perbedaannya adalah perbedaan latar belakang keluarga Honey dari latar belakang keluarga yang sukses Sedangkan Dewi dari latar belakang orang yang sederhana Bagaimana Honey bersikap terhadap Dewi? Nah Honey menghargai Dewi meski berbeda latar belakang Honey juga tidak sombong Tidak sungkan bermain ke rumah Dewi Dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dewi bersama keluarganya Bagaimana sikap keluarga Honey kepada Dewi? Nah walaupun Dewi anak penjajah kue Keluarga Honey tidak pernah memperlakukan Dewi super istimewa Mereka tetap menjalin kekeluargaan dengan baik adik-adik Bagaimana Dewi bersikap terhadap Honey? Nah Dewi menghormati Honey Menghargai bahkan Dewi tidak minder ketika bermain ke rumah Honey Dewi mau membantu Honey melakukan pekerjaannya Dan mengagumi Honey yang mau membantu pekerjaan orang tuanya Bagaimana sikap keluarga Dewi terhadap Honey? Nah keluarga Dewi juga memperolehkan Honey bermain ke rumah mereka Mereka sangat akrab Honey juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dewi yang enak Apa yang bisa kita contoh ya dari Honey? Nah yang bisa kita contoh dari Honey adalah Selalu menghargai teman Tidak sombong kepada teman Dan tidak membenci kesederhanaan teman Bahkan Honey tidak mengejek Dewi adik-adik Lalu apa yang bisa kita contoh dari Dewi? Nah yang bisa kita contoh dari Dewi adalah Dia juga menghargai temannya Dan tidak mudah minder Walaupun dia punya teman yang sukses Yang kaya ya Tapi dia juga tidak minder Mau membantu temannya juga adik-adik Nah dari sikap Honey dan Dewi ini yang positif Mari kita contoh adik-adik Contohlah Dewi dan Honey Dewi tidak malu dengan kondisi keluarganya Dan Honey tidak sombong Mereka menghargai keberagaman yang ada Mari ya kita contoh seperti Dewi dan Honey Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 globalisasi Subtema 1 globalisasi Di sekitarku pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa